Sementara itu, Pemirsa Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2022 sebesar 129,58 poin atau naik menjadi 8,21% dari bulan sebelumnya 5,95%. Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dipayar oleh petani. Nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2022 tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengalami kenaikan menjadi 8,21% atau sebesar 129,58 poin dibandingkan nilai tukar petani di bulan Juli 2022 yaitu sebesar 119,74 poin. Kenaikan NTP pada Agustus 2022 disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani naik sebesar 6,39%, sedangkan indeks harga yang dipayar petani mengalami penurunan 1,68%. Kenaikan nilai tukar petani Agustus 2022 dipengaruhi oleh naiknya nilai tukar petani di 4 subsektor pertanian. Empat sektor tersebut yaitu tanaman pangan, peternakan, tanaman perkebunan rakyat sebesar, dan perikana, sementara subsektor horticultura mengalami penurunan. Perkembangan nilai tukar petani di Sumatera, hampir semua provinsi di Sumatera mengalami kenaikan, sedangkan Kepulauan Riau yang mengalami penurunan, sementara nilai tukar petani secara nasional naik sebesar 1,97%. Iqbal Jek TV melaporkan